Bagi penggemar Timnas Argentina pada era 1990-an dan awal 2000-an, Martin Palermo tentu bukan nama yang asing. Terkenal dengan catatan gol impresifnya. Bersama Timnas, ia mencetak 9 gol dalam 15 pertandingan di level klub, khususnya bersama Boca Juniors. Prestasinya juga mengesankan dengan 6 gelar Liga Argentina, 2 gelar Copa Libertadores, dan Copa Sudamericana. Namun, ironisnya, Palermo juga tercatat dalam Guinness World Records sebagai pesepak bola terburuk sepanjang masa dalam satu pertandingan. Prestasi ini tidak disebabkan oleh kurangnya keterampilan mencetak gol, melainkan karena 3 kali kegagalan mencetak gol dari titik penalti dalam satu pertandingan. Hal ini terjadi saat Argentina menghadapi Colombia pada pertandingan kedua grup C Copa America 1999. Pada saat itu, Palermo sebagai eksekutor melepaskan tendangan keras kaki kiri yang sayangnya mengenai Mister Gawang, menciptakan momen yang tak terlupakan dalam sejarah sepak bola.